Hai guys selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini Yes hari ini kembali lagi Surya kembali dengan video modifikasi Vespa head on nya memang sih beberapa waktu yang lalu saya bilang enggak usah deh kayaknya bikin Vespa sprint lagi yang head on tapi sepertinya ya gimana ya keadaan berkata beda ternyata Vespa sprint head on datang lagi so rasanya wajar lah kita untuk bikinkan video untuk si Vespa sprint ini ya jadi sebelum kita masuk ke video utama jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan klik link deskripsi itu banyak sekali ada link-link modifikasi Vespa dari kelas biasa sampai yang kelas head on oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton guys ini dia si Vespa biru itu milik kawan-kawan dari Bodrex Ranger ya Vespa ini yang punya namanya Agung dia adminnya Bodrex Ranger ya jadi modifikasinya ini sebenarnya modifikasi kedua modifikasi pertamanya itu sudah pernah saya buatkan videonya tapi belum seperti ini dia saat itu modifikasinya full carbon nah link videonya nanti ada di sini nih di sini kalau nggak salah link videonya ya oke kita bahas aja langsung modifikasi ke yang diterapkan ke Vespa ini ayo ya seperti biasa ya kayaknya kita sampai hafal banget gimana caranya gimana cara nge reviewnya Oke dari bawah seperti biasa di sini ada kaliper ada Brembo lalu di sini pegangannya si kaliper ada dari Marus Hai selang remnya ini sepertinya menggunakan apa ya mungkin Hel mungkin ya semua nggak ada tulisannya lalu di sini ada juga board pro-bolt ya yang menemenin pegangan si kaliper lalu shockbacker Oh lens lalu cover amnya dia menggunakan dari selioni dan cover shocknya dia menggunakan carbon overlay dari sisi bodi warnanya seperti yang terlihat dia berwarna biru-biru apa nih ya biru muda kali ya ya biru muda terus lampu sein menggunakan power power one ini kaya versi yang pertama power one nya ya versi pertama terus dari sisi velg sepeda yang terlihat dia sudah menggunakan marus ya terus ban mitas 120 per 70 ring 12 dan tutup pintunya menggunakan tak bisa dibuka nggak ya Oh bisa menggunakan menggunakan ayo tereng apa ayo sebentar sebentar wuh panjang banget dratnya tarda moon ice keren kan ini kalau nggak pakai kontes harus dicabut nih kalau nggak ntar hilang nih emang banget oke kita pasang dulu kembali Yap kalau sudah kita naik ke bagian headlamp headlampnya dia tidak menggunakan cover headlamp seperti biasanya dia jadi masih polosan gitu tapi dari sisi headlamp nya sudah diganti menggunakan demaker demaker tuh nyalanya nanti kayak apa ntar kita tunggu ya terus dari sisi grip dan dari sisi handle nya dan dari sisi bar n nya juga ini sepertinya satu paket dia menggunakan selioni ya selioni 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 full selioni lalu dari apa namanya cover speedo juga dia menggunakan selioni juga untuk menemani speedometer dari sip terus di sini juga ada multimeter di sini dari koso ditemani ini sama ya di tempat custom ya dari karbon oke terus kita ke bagian bawah bagian bawah sini dari cover tutup aki dia sudah menggunakan carbon overlay ditemani sama baut probolt tutup busi juga sudah menggunakan carbon overlay lalu first step nah ini beda biasanya pakai selioni tapi ini menggunakan carbon overlay ditemani juga dengan baut probolt standar samping sama standar tengah dia di chrome supaya terlihat lebih elegan lagi lalu cover air intake dia sudah menggunakan selioni ditemani oleh baut probolt lalu dari cover filternya dia menggunakan carbon overlay lalu bolt cover dia sudah menggunakan selioni untuk dalaman mesin CVT nya sudah full malosi dan yang lebih oke nya lagi sudah ganti cam jadi bunyinya sudah tidak sudah tidak halus ya tapi ukuran cam nya berapa saya kurang tahu oke untuk kaki-kaki bagian belakang Ohlins ditemanin juga disini ada piringan cakram dari Marus lalu kaliper dari Brembo selang rem dari hell juga baut probolt lagi ada disini bisa banyak banget ya baut probolt nya ya untuk ban belakang 130 per 70 ring 12 lalu sepak bar belakang carbon overlay juga ada baut probolt juga dan disini diberi ornamen pemanis Vespa Sprint manis sih kecil tapi lumayan pakai ngangkat aksennya itu lampu sen belakang sama seperti di depan power one versi pertama dan untuk stop lamp juga seperti menggunakan power one tapi yang versi yang smoke jok dia sudah menggunakan bukan menggunakan eh jok sudah di custom ini nggak tahu bikinnya dimana ini tapi motifnya V V V begini yang disini empuk banget yang disini agak sedikit lebih keras enak kita ke bagian gas buang alas kenal pot kenal pot disini pakai remus ya ada karbonnya lalu dari untuk tutup olinya menggunakan Marus lalu untuk cover apa namanya kipas radiator dia menggunakan carbon overlay ditemani dengan Tony Scott dan lagi-lagi baut probolt ada di sini buset asli banyak banget nih baut probolt nya ini juga ternyata di velgnya ini juga menggunakan baut probolt juga ya di bagian ininya bautnya lihat 1 2 5 nih kalau salah 3 4 5 ya 5 buset banyak banget asli deh terus disini ditambahkan beberapa ornamen aksen kecil seperti ada logo Italia disini plus ada tulisan Vespa S disini aksen kecil tapi oke banget oke kita ke bagian ujung deket-deket penghujung kita denger bunyinya ya kita buktikan camnya seperti apa bunyinya tadi oke itu bunyinya dari kenal pot remusnya bagian lampunya coba dilihat ini lampu seinnya ini lampu remnya untuk headlampnya ini kalau full eh enggak ini cuma lampu ini kayaknya nih lampu dekat ini kayak lampu jauhnya eh sorry nah ini nyala semua oh ternyata dia ada DRLnya seperti DRL tapi bukan DRL kayaknya ini lampu dim ya manis ya figurannya oke ini yang saya bilang tadi bunyi camnya kedengeran enggak bunyinya agak-agak ngerosok kesok 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 biasanya sih penandanya itu kalau camnya udah tidak standar oke terus that's it sebentar biasanya ada kejutan biasanya di balik jok kita lihat ada kejutan kah oh tidak ada kejutan karena masih standar saya pikir udah pakai Celio nih oke jadi saya rasa demikian saja dulu demikian saja dulu video singkat modifikasi Vespa Sprint berwarna biru yang kemarin ikut ke Indonesia Scooter Festival jadi terima kasih sudah menonton DK8000 jangan lupa di like share komen dan di subscribe DK8000 kita ketemu lagi di video-video yang datang terima kasih sudah menonton bersama saya Surya disini dan ada teman saya kameramen ada Dodi mau diletakkan mukanya Dot gak usah oke kita ketemu lagi di video yang datang terima kasih have a nice day bye-bye eh aku bawa moternya aja deh kesana ya oh selamat menikmati